Intro Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik Penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru Akan menyampaikan renungan dengan judul Kuasa Menyertai Orang Percaya Namun sebelum kita mendengarkan renungan hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk berkat dan kemurahanmu Hari ini kembali kami datang dalam hadiratmu Karena kami membutuhkan firmanmu Kami bersyukur atas janjimu yang luar biasa Yang mengatakan bahwa roh kudus akan datang Dan memberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksimu Tuhan kami percaya bahwa kuasa roh kudus Masih bekerja di dalam diri orang-orang yang percaya saat ini Kami mohon agar engkau memperbarui dan memperkuat roh kudus dalam diri kami Sehingga kami dapat menjadi saksi-saksimu Yang berani dan efektif dimanapun kami berada Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Haleluya, Amin Saudaraku yang terkasih Peristiwa kenaikan Yesus ke surga Menandai akhir kebersamaan dia secara fisik Dengan para murid-muridnya di dunia saat itu Bagi mereka ini adalah momen yang penuh dengan duka Dan kebingungan bagi para murid Yesus Namun kenaikan ini juga mengandung makna yang mendalam Bagi kita sebagai anak-anaknya Sebagai murid-muridnya Murid-murid Tuhan di seluruh dunia Dari zaman dulu sampai sekarang ini Mari kita baca Markus 16 ayat 19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke surga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Saudaraku Ayat ini mencatat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga Yang penuh dengan makna bagi kita sebagai umat Kristen Kenaikan Yesus bukan berarti bahwa Ia Yesus meninggalkan umatnya Sebaliknya Tuhan memberikan tugas amanat agung Kepada kita semua sebagai murid-muridnya Untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia Roh kudus akan menyertai kita semua Dan janji kehadiran Tuhan Selalu bersama orang percaya Sampai kepada akhir zaman Saudaraku Saat masih di bumi Orang-orang percaya dan murid-murid Yesus Dapat berbicara secara langsung Dan bergaul karib dengan Yesus secara fisik Tapi setelah peristiwa ini Mereka harus berpisah saat Yesus naik ke surga Ia harus kembali ke tempat asalnya Yaitu surga Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 28 Aku datang dari Bapak Dan aku datang ke dalam dunia Aku meninggalkan dunia pula Dan pergi kepada Bapak Saudaraku Ayat ini merupakan bagian dari perkataan Yesus Kepada para murid-muridnya saat itu Dalam konteks perikob ini Yesus sedang menghibur murid-muridnya Yang sedang bersedih dan ketakutan Karena akan ditinggalkan oleh Yesus Yesus meyakinkan mereka bahwa meskipun ia akan pergi Ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian Yesus memiliki hubungan yang unik dengan Bapak Surgawi Ia adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia Kedatangan Yesus ke dunia Kedatangan Yesus ke dunia merupakan bukti kasih Allah Sangat sempurna Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Karena Kristus naik ke surga Maka tugas pelayanan Tuhan Kini dilanjutkan oleh kita semua sebagai murid-muridnya Perkara kenaikan Kristus ke surga ini Bukan berarti bahwa Kristus tidak lagi beserta dengan kita Ada roh kudus yang diutus untuk menyertai hidup orang percaya Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 7 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Saudaraku dalam ayat yang kita baca ini Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya Untuk kepergiannya dan akan kedatangan roh kudus Murid-murid Yesus pasti sedih mendengar Yesus akan pergi Mereka telah bersama-sama dengan dia selama 3 tahun Dan dia telah menjadi pemimpin Menjadi guru dan sekaligus menjadi sahabat Bagi mereka murid-murid Yesus Mereka tidak dapat membayangkan hidup tanpa dia Namun Yesus menjelaskan Bahwa kepergiannya adalah untuk kepentingan kita semua Dia berkata bahwa lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Mengapa demikian saudaraku? Alasannya adalah karena kepergian Yesus akan menuk memungkinkan Kedatangan roh kudus terjadi dalam hidup setiap orang percaya Roh kudus adalah roh Allah yang akan tinggal dalam hati para murid Dan memberi mereka kuasa dan memberi mereka bimbingan Yang mereka butuhkan untuk hidup sebagai pengikut Kristus Dan kenaikan Kristus ke surga Juga menjadi bukti yang tidak terbantahkan Bahwa dia adalah Tuhan Segala Tuhan Raja di atas segala Raja Tapi mengapa banyak orang meragukan keilahiannya Dan tidak mau percaya kepada dia Padahal Kristus kembali ke surga Untuk menyediakan tempat bagi kita semua Mari kita baca Yohanes 14 ayat 2 dan 3 Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat di mana aku berada Kamu pun berada Saudaraku Perkataan Yesus ini bukan sekedar janji yang kosong Dia pergi ke surga bukan untuk meninggalkan murid-muridnya Melainkan untuk menyediakan suatu tempat bagi kita semua Kata menyediakan dalam bahasa Yunani adalah Hitoi Masu Yang memiliki makna lebih daripada sekedar menyiapkan tempat saja Kata ini menunjukkan suatu usaha Suatu kesungguhan dan kasih yang dicurahkan Yesus Untuk menyediakan tempat bagi kita semua Sebagai murid-muridnya Saudaraku Janji Yesus tentang tempat di surga Bukan hanya untuk murid-muridnya saja saat itu Tetapi juga untuk seluruh umat manusia Yang percaya kepadanya Kepulangan Yesus ke surga bukan akhir dari segalanya Melainkan itu adalah awal dari penantian yang penuh harapan bagi seluruh umat manusia Kita menantikan kedatangan Yesus kembali Untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang telah dia persiapkan Bagi umatnya yang percaya kepadanya Penantian ini bukan perkara yang pasif Menunggu dengan diam saja saudaraku Tidak saudaraku Melainkan harus diiringi dengan hidup yang sesuai dengan kehendaknya Hidup dalam kebenaran Tuhan Menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan Dan menjadi terang bagi dunia Dengan demikian kehidupan kekal di surga adalah hal yang pasti Yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya dan setia sampai akhir kehidupan ini Apa makna kenaikan Kristus bagi kita? Yang pertama kemenangan Kenaikan Kristus menunjukkan kemenangannya atas kematian dan kuasa dosa Dengan naik ke surga Dengan naik ke surga Kristus telah mengalahkan musuh terbesar umat manusia Dan membuka jalan bagi keselamatan yang kekal Yang kedua hubungan yang dipulihkan Kenaikan Kristus itu melambangkan permulaan era baru Dalam hubungan antara Allah dan manusia Kristus tidak lagi hadir di bumi secara fisik Tetapi dia kini duduk di sebelah kanan Allah Bapak Dan menjadi perantara bagi kita umat manusia Dan yang ketiga Pengharapan yang nyata Kenaikan Kristus itu memberikan pengharapan bagi para pengikutnya Bagi kita semua yang percaya Kita tahu bahwa Kristus telah mendahului kita ke surga Dan sedang mempersiapkan tempat bagi kita di sana Ya saudaraku Meskipun Kristus tidak lagi bersama kita secara fisik Dia tidak pernah meninggalkan kita sekarang ini Dia selalu hadir bersama kita melalui roh kudus Yang senantiasa menuntun kita Yang senantiasa membimbing kita Melalui suara hati nurani kita Roh kudus memberi kita kekuatan Memberi kita bimbingan Dan juga penghiburan yang nyata Dia juga membantu kita untuk dapat memahami Dan menerapkan ajaran Kristus Dalam kehidupan kita sehari-hari Kenaikan Kristus adalah pengingat Bahwa kita ini bukan hanya milik dunia Tetapi kita juga milik surga Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah Dan menantikan saat ketika kita Akan bertemu kembali dengan Kristus di surga yang mulia Bagaimana kita dapat merespon Kenaikan Kristus ini Pertama dengan memperkuat hubungan Kita dapat memperkuat hubungan kita Dengan Kristus melalui doa Melalui perenungan dan membaca Alkitab Dan persekutuan dengan orang-orang seiman lainnya Yang kedua Melayani dengan sepenuh hati Kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati Dan menggunakan talenta dan kemampuan kita Untuk memajukan kerajaan Tuhan Dan yang ketiga Harapan tinggal di surga Kita dapat hidup dengan penuh pengharapan Mengetahui bahwa Kristus menyertai kita Dan bahwa dia telah menyediakan tempat bagi kita di surga Saudaraku yang diberkati Tuhan Kenaikan Kristus adalah peristiwa penting dalam sejarah keselamatan dunia Ini adalah pengingat akan kasih Allah yang besar bagi kita Dan suatu janji kehidupan kekal di surga Sebuah janji yang sangat berharga bagi umat Tuhan yang percaya kepadanya Marilah kita merespon Kenaikan Kristus ini Dengan hidup penuh iman Hidup dalam pengharapan Tuhan Dan juga hidup dengan kasih Tuhan Melalui renungan ini Saya mengingatkan kepada kita semua Bahwa kepergian Yesus ke surga Bukan untuk meninggalkan kita Melainkan untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kita semua Kematian dan kebangkitannya Dan kenaikannya ke surga Menjadi jalan pembuka Menuju tempat yang telah Tuhan persiapkan Kita menantikan kedatangan Tuhan kembali Dengan penuh pengharapan Dan menjalani hidup Sesuai dengan kehendaknya Haleluya Tuhan memberkati kita semua Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa Allah Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaranmu Firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini Bapak yang penuh belas kasih Dengan hati penuh syukur Kami datang ke hadiratmu hari ini Untuk merenungkan janji indah Yang engkau berikan melalui putramu Yesus Kristus Engkau berfirman bahwa Yesus pergi ke surga Untuk menyediakan tempat bagi kami semua Ya Tuhan kami terharu dengan kasihmu yang begitu besar Engkau tidak ingin meninggalkan kami sendirian di dunia ini Engkau ingin membawa kami ke tempat yang penuh kebahagiaan Dan kedamaian yang kekal Dimana kami dapat hidup bersamamu selamanya Bapak kami tahu bahwa kepergian Yesus ke surga Adalah sebuah pengorbanan yang besar Dia rela meninggalkan segala kemuliaannya Untuk menebus dosa-dosa kami Dan membuka jalan bagi keselamatan kami Kami bersyukur atas pengorbanannya yang mulia Dan kasihnya yang tidak terhingga Ya Tuhan kami mohon berikan kami kekuatan dan iman Untuk menjalani hidup kami dengan setia kepadamu Tolong ingatkan kami bahwa kami memiliki tempat yang istimewa di surga Yang telah engkau sediakan bagi kami Bantulah kami untuk hidup dengan penuh pengharapan Percaya bahwa suatu hari nanti Kami akan bertemu dengan Yesus Dan semua orang percaya di surga yang mulia Di sana kami akan hidup bersamamu Dalam kebahagiaan dan kedamaian yang kekal Tuhan kami serahkan hidup kami Pakai kami untuk melakukan kehendakmu atas hidup kami Biarlah di sepanjang hidup kami Kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami Berada Dan biarlah engkau berkenan memakai hidup kami Untuk memuliakan nama engkau saja Biarlah karena pertolongan roh kudus Maka dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami Segala kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam Dan apapun dosa-dosa yang lainnya Biarlah itu dibuang dari hidup kami Agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Allah Bapak kami yang kekal Berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami Pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selalu ada jalan keluar Selalu ada musisat terjadi Yang mengalami masalah dalam hal keuangan Soal sakit penyakit Yang mengalami masalah dalam pekerjaan Apapun masalahnya Tuhan turut bekerja Mendatangkan kebaikan bagi kami semua Yang setia hidup dalam kebenaran engkau Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Engkau tambahkan satu tahun lagi Terima kasih buat anugerahmu Umur panjang di tangan kanan Dan kekayaan serta hormat di tangan kiri Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun Juga bagi setiap kami semuanya Tuhan Yang sudah setia mengikuti renungan hari ini Kami percaya berkat-berkatmu tersedia bagi kami semua Yang setia mencari hadiratmu Terima kasih Tuhan Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur Hanya bagi namamu yang kudus Saudaraku mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Saudaraku bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Saudaraku semua Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini Sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua Roh kudus senantiasa menolongmu Dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan Saudaraku Saya sangat berterima kasih dan berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda Agar melalui renungan ini Menjadi berkat juga bagi mereka semua Terima kasih Saudaraku Sampai bertemu kembali Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!